Salam sejahtera dan salam perpaduan Kerajaan tidak dapat meneruskan pelaksanaan penghapusan hutang peneroka Felda yang diperkenalkan ketika pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional Pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 2021 berjumlah RM8 bilion Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Utman Said berkata Ini kerana penghapusan hutang peneroka Felda secara berterusan memberi impak besar terhadap aliran tunai NTT itu Oleh itu, kutipan balik baki hutang ataupun pinjaman yang dikeluarkan hingga kini perlu terus dilakukan sebagai sumber pendapatan Felda untuk kelangsungan organisasi serta kebajikan warga peneroka Hal ini disebabkan kutipan hutang peneroka Felda adalah salah satu sumber pendapatan Felda yang penting bersamaan dengan 10.8% jumlah pendapatan jangkaan bagi tahun ini katanya dalam jawaban bertulis di Dewan Rakyat di sini Beliau menjawab soalan Kamal As-Sharif PN Kuala Krau yang minta Perdana Menteri menyatakan pendirian kerajaan untuk meneruskan lagi usaha menghapuskan hutang Felda Pada Julai 2021, Muhyiddin yang ketika itu Perdana Menteri ke-8 bersetuju melupuskan sebahagian pinjaman peneroka Felda berjumlah RM8.3 bilion secara bersarat Pada masa sama Azalina berkata walaupun kerajaan tidak dapat meneruskan penghapusan hutang peneroka Felda tetap komited membantu golongan itu Beliau berkata ia termasuklah melaksanakan inisiatif bagi memastikan hutang peneroka tidak terus meningkat terutamanya berkaitan hutang ladang Antara usaha yang dilaksanakan Felda ialah pengurangan tempoh pengurusan program pembangunan tanam semula ladang yaitu pemberian pinjaman secara hidup disingkatkan daripada 8 kepada 4 tahun Selain itu, Felda melaksanakan program tanam semula dengan menggunakan bakas sawit terbaru yang mempunyai kadar pengeluaran hasil yang lebih tinggi hingga 16 tan sehektor pada bulan ke-48 Dengan usaha itu, pendapatan peneroka dapat ditingkatkan dalam masa lebih singkat disebabkan mereka mulai dibayar hasil atau pendapatan sebenar ladang bermula pada tahun ke-5 katanya Terima kasih telah menonton!